Halo rekan semua selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini Jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya Dengan cara like, komen, share dan juga tentunya untuk subscribe channel pertanian terpadu Agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan Rakan semua, berawal dari sebuah pertanyaan salah satu pengunjung atau sahabat peternak Saya pribadi jadi tergelitik untuk membahas masalah ini Ya, masalah harga ayam kampung biasa atau asli Ada yang membandingkan antara harga ayam kampung biasa dengan harga ayam KUB Kenapa harga ayam kampung biasa lebih mahal dari ayam KUB Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Nah rekan semua, sebelum sampai pada jawaban tersebut Mari kita telusuri terlebih dahulu alasan kenapa kebanyakan orang memilih ayam kampung biasa Anda tahu kenapa kebanyakan orang lebih memilih atau lebih suka ayam kampung biasa? Paling tidak ada tiga alasan yang melatar belakangnya Yaitu alasan kesehatan daging, kualitas daging dari sisi kesehatan, kemudian alasan rasa dagingnya, kemudian juga teksturnya Nah ketiga hal tersebut menjadi alasan bagi banyak orang untuk lebih memilih ayam kampung biasa Nah sekarang coba kita bandingkan dengan jenis ayam broiler misalnya Kira-kira kebanyakan orang memilih ayam broiler karena apanya? Apa karena kesehatannya? Apa karena rasa dagingnya? Atau teksturnya? Apa karena harganya yang murah? Sepengetahuan saya rekan-rekan semua Orang lebih memilih ayam broiler Alasan utamanya adalah karena harganya yang lebih murah Itu berbeda dengan ayam kampung biasa atau ayam kampung asli Nah rekan semua Dari gambaran tersebut tentu kita bisa mengambil kesimpulan mengenai kelebihan Atau kekuatan dari masing-masing ayam yang sudah kita bahas tersebut di atas Kemudian kita hubungkan dengan pasokan Ayam broiler bisa dipasok dalam jumlah besar Sementara ayam kampung tidak Ayam kampung yang mahal itu Dipelihara dengan sistem tradisional Sehingga populasinya terjaga Atau katakanlah sulit digenjot untuk bisa punya populasi yang banyak Nah hal itulah yang menjadikan stok ayam kampung biasa Dan permintaan ayam kampung biasa tetap ideal Sehingga harganya bisa kita katakan lebih mahal Nah bagaimana dengan ayam KUB? Saya sengaja membandingkan dengan ayam broiler Agar rekan semua lebih mudah dalam memahaminya Kalau ayam KUB tidak berbeda jauh dengan ayam broiler Maksud saya bagaimana? Maksudnya adalah karena ayam KUB Dibesarkan dengan sistem yang tidak jauh berbeda dengan ayam broiler Ayam KUB dikatakan sebagai ayam kampung Atau jenis ayam kampung Tetapi diperlakukan seperti ayam broiler Dengan sistem pemeliharaan ayam KUB Yang seperti pemeliharaan ayam broiler ini Maka pada akhirnya daging ayam KUB Yang katanya ayam kampung itu Tidak bisa sama persis dengan ayam kampung biasa Atau ayam kampung asli Rasa dagingnya? Ada perbedaannya Teksturnya? Ada tentunya Image sehatnya? Ada bedanya Padahal hal-hal yang saya sebutkan barusan ini Adalah magnet yang membuat ayam kampung biasa menjadi idaman Nah Harga ayam KUB lebih murah itu Kalau menurut saya pribadi Pendapat saya pribadi Adalah karena sistem pemeliharaan ayam KUB Yang tidak sama dengan ayam kampung biasa Ayam kampung biasa bisa mahal Karena dipelihara secara tradisional Tanpa obat Tanpa vaksin Tanpa pakan pabrikan Dan tentunya Dengan populasi yang tidak terlalu banyak Jika dibandingkan dengan permintaannya Ada seleksi alam yang ketat pada ayam kampung biasa Sehingga hanya ayam-ayam terbaiklah yang bisa sampai ke tangan konsumen Muaranya satu Sistem pemeliharaan Kalau ayam kampung biasa dipelihara dengan sistem seperti ayam broiler Pasti rasa dagingnya akan berbeda Dan Minat konsumen pun Tentunya akan berbeda juga Nah itulah tadi rekan-rekan semua Apa yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini Tidak ada maksud untuk menjelekan satu sama lain Tidak ada maksud untuk merendahkan satu sama lain Ini adalah opini Menurut saya dan rekan-rekan semua Mungkin ada pendapat yang lain atau berbeda Itu tidak masalah Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dan bermanfaat Terima kasih Telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video selanjutnya